Ching Ching Jili 17. Ketika semua sudah sampai di atas, mereka duduk sejenak supaya hilang kagetnya. Bagi orang terlatih seperti mereka, tak perlu lama-lama tenangkan diri, sebentar saja sudah pulih dan siap lanjutkan perjalanan. To Ancu juga bergegas berdiri. Tahu-tahu ia terjatuh lagi. Aduh keluhnya pelan. Eh, acu kenapakah? Kakiku sakit sekali, desis To Ancu. Jangan-jangan patah kakimu Ching Ching menakuti. Jangan melotot kepadaku, belum tentu patah beneran. Mari sini ku periksa. Ching Ching sudah akan melihat keadaan To Ancu kalau saja gadis itu tak buru-buru menarik balik kakinya. Kenapa sih? Aku tak takkan gigit kakimu kata Ching Ching tersinggung. Biar begini aku mengerti juga ilmu pengobatan, tahu. Jangan keburu marah, kata Ye En Hong. To Ancu Nyo menolak karena kesopanan. Tak pantas seorang gadis dilihat laki-laki. Masakan kau tak tahu? Huh, banyak aturan dengus Ching Ching yang memang jarang peduli kesopanan. Aku kan bukan laki-laki. Lalu kau anggap mereka perempuan Ye En Hong berkata agak keras raya menuding Wu Fe Iden Wong Li Hai. Ching Ching yangir menyadari kekeliruannya. Untuk menutupi, ia membentak kedua pemuda itu, masih belum pergi? Kepingin lihat kaki acu? Dengan wajah berubah merah, keduanya menyingkir. To Ancu tidak berontak lagi. Sewaktu Ching Ching periksakan kakinya. Tak apa-apa, kata cucu angkat Ye Ong Fo A itu setelah meraba di beberapa tempat. Cuma keselo sedikit. Obatnya gampang dicari nanti sekalian jalan. Nanti ya nanti, kata Ye En Hong. Sekarang ia susah berjalan. Bagaimana suruh saja Haiko menggendongnya? Hu Ye En Hong cemberut. Li Hai menuntun To Ancu saja ia sudah iri, apalagi menggendong. Jangan To Ancu buru-buru melarang. Ia tak mau perpotkan, apalagi menyusahkan Haiko. Aku, aku bisa sendiri. Betulan tak mau. Nanti kau menyesal ledek Ching Ching. To Ancu menggeleng-geleng. Paling tidak ia mesti membantumu. Ching Ching menyuruh Li Hai memapah To Ancu. Ia sendiri memotong cabang pohon besar dengan belatinya untuk membuat tongkat. Meski jarang dipakai sebagai senjata, tapi Ching Ching tak dapat lepaskan belati itu dari badannya. Nyatanya dalam keadaan begini, belati lebih berguna daripada golok atau pedang. Mereka meneruskan perjalanan. Kali ini dengan lebih hati-hati. Wen Li Hai dan To Ancu disuruh berjalan agak sebelah depan supaya nantinya tidak ketinggalan jauh. Kemudian menyusul Li Mei Ching, Lan Xiu Ye En dan Sialing Tan, lantas Tio Lan Fung, kemudian Ching Ching dan Hu Ye En Hong. Yang lainnya menyusul di belakang. Ching Ching memperhatikan gadungannya yang berjalan di depan. Kentara sekali ia coba menarik perhatian Sialing Tan. Tapi pemuda itu malahan sibuk memperhatikan Lan Xiu Ye En yang sedang bicara. Obcehan Li Mei Ching tak dipedulikan sama. Sekali. Gadis itu tersinggung. Ia cemberut dan tak mau berjalan berendeng lagi. Ia pergi ke belakang seiring dengan Tio Lan Fung, kawannya. Di belakangnya Ching Ching dan Ye En Hong menertawai. Dua gadis yang sama-sama sedang cemburu berjalan seiring. Betul lucu kelihatannya, Ching Ching. Menyindir. Mana Ye En Hong terbawa iseng. Tio Lan Fung, aku tahu siapa yang dicemburui. Tapi kalau satunya lagi? Ah, masa tak tahu? Ia cemburu pada Tanto Aku. Kasihan, Tanto Aku malah tak peduli sama sekali. Oh, ya, betul kasihan. Habisnya tak tahu diri, suka mengaku aku nama orang. Mana ada yang begini lagi di kolong langit. Salahnya, ia tak tahu diri mau menyayangi Piau Cieku. Uuh, apa yang bisa dibanggakan mengimbangi Ye En Cie Cie yang cantik. Sama dengan kawannya seiring, Ye En Hong menimpali. Panas kuping kedua gadis yang disindir itu. Namun keduanya enggak membalas, malu pada pemuda-pemuda yang disebut-sebut. Jadi mereka berlagak tak mendengar. Kemudian serentak keduanya memulai bicara. Apakah kau? Kau lihatlah. Sudah itu mereka sama terdiam menyilakan yang lain bicara. Haha, cincin menertawai. Benar cocok kataku. Yang seorang bicara bebareng dengan yang lain. Yang satu diam, satunya ikut berhenti. Tio Lanfung dan Lime I Ching berlagak tak peduli. Fung-fung, lihatlah kembang itu, bagus sekali, memang benar bagus. Coba kau petik, kata Lanfung. Lime I Ching memetik setangkai. Wah, sejak kapan gadis bernama Lime I Ching suka kembang sindir cincin? Yang memang tak suka berbungaan. Sejak selagi kecil yang namanya Lime I Ching tak suka kembang. Selagi kecil boleh tak suka. Sudah menjadi gadis mana ada yang tak suka kembang bagus begini, kilat Tio Lanfung membelat temannya. Tidak semua gadis mesti suka sama kembang, ada juga yang lebih suka pedang, sahut cincin. Mendengar percakapan ini, Lichun Nguyen tersirap darahnya. Ia teringat masa 10 tahun lalu. Pada waktu itu Lichun Nguyen sedang berlatih sendirian. Selesai latihan terdengar suara orang bertepuk tangan. Tia-tia, kau hebat sekali, puji cincin yang rupanya sudah memperhatikan semenjak tadi. Lichun Nguyen menyimpan pedangnya ke dalam sarungnya lantas menggendong anaknya tersayang. Cincin, kau dari manakah? Tidak bersama Cie-tia mu. Anaknya menggeleng, dua kucir mungilnya ikut bergoyang-goyang. Piau Cie sedang memetik kembang. Mau diromce katanya. Kau tidak ikut. Aku tak suak bunga. Baunya membuat hidungku gatal. Tapi Ye-en Cie-tia bilang, anak perempuan harus suka bunga. Betul kan, Tia? Biasanya begitu, kata Lichun Nguyen. Lalu aku bagaimana? Aku lebih suka pedang seperti milik Tia-tia daripada segala macam kembang. Itu juga tak apa-apa. Barangkali kau akan jadi pendekar wanita kelak. Lita Ihiap, masih jauhkah ujung hutan ini? Ada ap, eh, tidak, tidak seberapa jauh lagi, Lichun Nguyen tergagap menjawab pertanyaan Hou Toh Yot Chao. Ia lalu menoleh ke belakang, kepada kedua anaknya. Hou Toh Yot Chao maklum apa yang terjadi pada pendekar Sili ini. Lita Ihiap, maafkan kalau aku lancang mulut. Tapi boleh kukatakan, kau orang yang sungguh beruntung. Dua gadis yang cantik dan lihai suka menjadi anakmu. Umurku ada sepantaran denganmu, tak satu suka mempunyai ayah macamku. Ah, 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 kalau saja aku jadi engkau. Senang hati akan kuakui saja dua-duanya. Lichun Nguyen tidak menjawab. Ia cuma mesem saja sambil manggut-manggut. Sesekali matanya masih melirik kepada anak-anaknya. Gadis-gadis dalam rombongan itu rupanya tertarik juga pada kembang yang jarang ada di tempat lain itu. Selain dari Cing-Cing, mereka mengambil seorang satu, seperti juga Hu Yien Hong. Wah, kembang secantik dan sewangi ini ternyata ada juga yang tak suka, katanya. Huh, gadis macam apa itu yang tak suka melihat kembang. Cuma melihat saja sih tak apa-apa. Tapi kalau dicium-cium, puh Cing-Cing mengernyitkan hidung. Tapi kembang ini benar wangi, kata Yien Hong mendekatkan kembang itu ke hidung Cing-Cing. Jangan Cing-Cing seperti takut dan menarik kepala ke belakang. Sayang telat. Hidungnya keberu mencium bau kembang itu. Ha-a-a-cih Cing-Cing terbersin. Sudah ku bilang, jangan suruh aku cium. Ha-a-at-cih, kembang itu. Maafkan, kata Yien Hong merasa bersalah. Huh, kau juga jadi bau kembang sekarang. Aku jalan sama ngero suheng saja. Ah, Cing-Cing pergi ke sebelah wufei kira-kira berjalan dua depa di belakang Yien Hong. Huh, semua pada pegang kembang itu. Sepanjang jalan bakalan bau, nih, gadis itu memencet hidungnya dengan dua jari. Heran, senang amat mereka dengan kembang jelek itu, suaranya jadi sengau karena hidungnya ketutupan. Aku rasanya pernah melihat gambar kembang macam itu. Di mana, yah. Oh-oh-oh, marangkali di mukunya Kong-Kong. Hei, Siow Hong, awas, jangan-jangan itu bunga beracung. Apa? Kau ngomong apa huye Yien Hong tak mengerti ucapan Cing-Cing. Katanya, bunga itu beracun, wufei memberitahu. Racun. Ih, Tio Lanfung buru-buru membuang kembang di tangannya, disusul yang lain-lain. Huye Yien Hong ragu-ragu. Sedari kecil ia sudah main-main dengan racun. Tak pernah ia dengar bunga beracun semacam ini bentuknya. Lekasan kau buang. Aku tak mau lain kali kau racuni aku dengan kembang itu, kata Tio Lanfung curiga. Berat hati Yei Yien Hong melepas kembang yang indah dan harum itu. Di belakang, Cing-Cing tersenyum senang. Ha-ha-ha-ha. Ia sudah boleh melepas hidungnya sekarang. Matahari hampir tenggelam waktu akhirnya mereka dapat keluar dari hutan itu. Diam-diam semua merasa bersyukur. Selain dari To'an Chu, tak ada orang lain celaka di dalam hutan gelap yang angker di belakang mereka. Sudah ini kita merti melewati gunung batu, kata Li Chun-Yien. Jalannya cukup panjang dan sukar. Akan tetapi, lewat gunung batu itu kita akan sampai di Pekengpe besok malam dan boleh istirahat tenang di sana. Yang lain setuju-setuju saja. Mereka juga sudah lelah dan sebentar lagi hari gelap. Memang tak ada lain yang bisa dikerjakan selain beristirahat. Mereka duduk di tanah, membuat kelompok-kelompok kecil. Cing-Cing membuatkan To'an Chu yang terluka dengan tanaman obat yang ditemukan di hutan tadi. Kaki To'an Chu membengkak besar sekali. Ia hampir tak sanggup berjalan lagi. Besok kakimu tak boleh digerakkan sama sekali. Malamnya akan sembuh sendiri. Lu saka sudah boleh lari-lari, kata Cing-Cing. Lantas besok bagaimana? Apakah dia mau kau tinggal di sini? Ku Ye I En Hang kaget. Tentu saja tidak. Tolol hardik Cing-Cing. Aku mau suruh Haiko menggendongnya. Ku Ye I En Hang langsung bungkam. Pipinya menggembung, cemberut. Cing-Cing tertawa. Ia lalu berdiri dan menjauh. Mau ke mana tegur Litsun Yan yang mengawasi gadis itu sedari tadi? Mau cari pohon buat ditebang, sahut Cing-Cing. Acu butuh sesuatu supaya besok tak usah jalan-jalan. Bolehkah aku membantu Litsun Yan menawarkan diri? Sebetulnya masih ada ganjelan antara Cing-Cing kepada ayahnya. Gadis itu sudah membuka mulut hendak menolak. Akan tetapi saat itu matanya melihat gadungannya yang nampak mengerut alis. Langsung saja Cing-Cing batalkan niatnya. Ia tersenyum manis. Tentu boleh katanya dengan suara senang. Li Mei I Ching mengawasi keduanya dengan pandangan iri, khawatir, dan marah. Ia benci sekali pada gadis yang mau merebut ayahnya itu. Ia ingin mengadu. Tapi pada siapa? Tio Lan Fung seperti sibuk dengan Wang Li Hai. Ah, betul. Pio Cienya dan Sialing Tan pasti mau mendengarkan. Mana mereka? Pasti sedang berduaan lagi. Hu-hau, ia tak boleh biarkan mereka kalau tak mau Sialing Tan. Direbut oleh Lan Xiu Yan. Ia menemukan muda-mudi itu sedang bicara serius sambil mengawasi arah. Cing-Cing dan ayahnya pergi. Li Mei I Ching hampir menyapa dari belakang mereka kalau saja tidak mendengar namanya dan ayahnya disebut-sebut. Apa mungkin Syok-Syok sudah tahu mana anaknya yang betul? Ku rasa tidak. Tadi Su Hu masih nampak bingung di antara keduanya. Moai Moai, apakah kau merasa pasti mana yang bakalan dipilih Sun Yio dan Su Hau nanti entahlah. Tapi aku sudah tahu mana yang palsu dari mereka. Nanti aku bisa memberitahu Syokbo, kata Lan Xiu Yan. Li Mei I Ching mengertak gigi. HMM, jadi Lan Xiu Yan sudah tahu menentukan mana yang betul-betul Li Mei I Ching. Ia tak boleh biarkan. Kedudukannya sebagai nona kecil di Pekeng Pei adalah menyenangkan. Ia takkan melepasnya begitu saja. Takkan dibolahkannya Lan Xiu Yan memberitahu Hon Mei Lin, ibunya selama ini. Seharusnya ia disingkirkan dulu. Ya, betul. Singkirkan. Dengan begitu ia akan tetap menjadi anak pendekar besar Li Xiu Yan, menjadi nona di Pekeng Pei. Kelak ia akan miliki sendiri partai itu. Dan yang paling penting, Sialing Tan tidak punya perhatian selain kepadanya kalau Lan Xiu Yan sudah tersingkir. Li Mei I Ching undurkan diri. Biarlah kali ini ia tak mau ganggu mereka yang sedang berdua-dua. Tapi besok, kalau Lan Xiu Yan sudah tersingkir, ada apa mesem-mesem sendiri tahu-tahu Tio Lan Fung sudah ada di sebelahnya. Tidak apa-apa, jawab Li Mei I Ching. Kau tidak menemani Wong Xiao Hiap Huh, dia sudah repot dengan Toan Kou Niu. Dia tak tahu saja apa dibalik cadar gadis itu. Apa Li Mei I Ching ingin tahu? SSST, sini, Tio Lan Fung membawanya menjauh dari yang lain. Mukanya dibalik cadar itu seram sekali. Hih, kurasa setan pun kalah menakutkan kalau dibandingkan. Tahu dari mana? Semalam aku sempat melihat, Tio Lan Fung bergidik mengingat apa yang dilihatnya. Kalau begitu kau boleh senang hati. Ia boleh tidak kau anggap saingan. Betul juga, Tio Lan Fung menoleh ke arah Toan Kou yang sedang ditemani Wong Li Hai. Ia mencibir. Huh, keseloh saja seperti yang mau mati. Hei, mau ke mana? Tanyanya melihat Li Mei I Ching berjalan ke arah pepohonan. Yang ditanya tak menjawab, malah meringis menunjuk ke perutnya. Tio Lan Fung mesem. Kiranya sobatnya itu harus memenuhi panggilan alam. Tapi sedetik kemudian Lan Fung melihat sekelebatan orang di arah yang dituju Li Mei Ching. Gadis itu juga melihat. Ia mempercepat tindakannya. Tio Lan Fung jadi curiga. Jangan-jangan Li Mei I Ching ada janji suatu pertemuan dengan orang itu. Siapakah kiranya? Apakah ada orang lain di hati gadis itu? Selain Sialing Tan. Lan Fung penasaran. Ia berniat mengintip. Diikutinya tindakan Li Mei I Ching yang sudah agak jauh di depan. Dugaannya benar. Sobatnya memang mau menemui orang yang tadi ia lihat sekelebatan. Waktu Lan Fung ketemukan tempat mereka, Li Mei I Ching sedang bicara dengan orang itu yang berbaju hitam dan berkedok pula. Ku dengar kau ada masalah besar di Goat Kiong, kata orang itu. Benar, aku ketemu dengannya. Li Mei I Ching? Ya, ia bikin Tia, maksud kulit Shun Yen, jadi bingung karenanya, tak boleh kau biarkan. Singkirkan dia. Tak mungkin, kepandainya jauh di atasku. Pakai otakmu, tolong maki si orang berkedok. Kecuali kalau kau mau dicaci maki orang-orang Kang Ou. Apa kata mereka kalau tahu kau adalah gadungan? Aku takkan punya kesempatan. Besok kami akan sampai di Pekengpei. Saat itu urusan akan segera dibikin beres. Tapi aku ada punya kesempatan. Li Shun Yen tak tahu mana dari kami yang asli. Ku rasa ia ada lebih mempercayaiku. Kau atur sajalah. Tapi jangan kau belahkan ia rebut kedudukanmu sekarang. Kalau tidak, aku akan biarkan kau melarat seperti dulu. Tia jangan khawatir. Tau-tau terdengar Pekek tertahan di balik semat. Siapa membentak orang bertopeng itu? Perlahan sekali Tio Lanfung keluar dari tempatnya sembunyi. Fung-Fung Li Mei I Ching berseru kaget. Anak tolol, ia sudah tahu rahasia kita. Kau masih juga belum bertindak si orang berkedok lantas menyerang. Tio Lanfung kaget, untung ia cepat berkelit menghindari pukulan orang itu, yang lantas menyerang lagi dengan bertubi. Lanfung tak dapat menghindar terus. Ia lalu menangkis pukulan orang itu hingga yang memukul merasa kesemutan tangannya. Anak bodoh, bantu aku teriak laki-laki bertopeng itu. Li Mei I Ching yang tadinya bengong melihat jalannya perkelahian jadi terkaget. Tapi ia cepat ikuti ucapan orang itu dan mengeroyok Tio Lanfung. Si orang berkedok bukannya membantu malah meloncat mundur dan terus kabur. Habisi diak katanya sebelum pergi. Dan ingat pesanku. Tio Lanfung kini menghadapi Li Mei I Ching. Ternyata menghadapi gadis ini jauh lebih sulit ketimbang orang bertopeng yang dipanggil Tia Barusan. Sebenarnya ilmu kepandaian Chang Kok Pei dan Pek Eng Pei tidak seberapa jauh berbeda tingkatannya. Tio Cheng Hong, ketua Chang Kok Pei, paling jauh cuma satu tingkat di atas Li Chun Yen, yang mengajarkan ilmunya kepada gadis yang ia sangka anaknya, sementara Lanfung digembleng pamannya. Tapi Lanfung digembleng benar-benar baru satu tahun. Pada dasarnya ia berbakat hingga dapat cepat. Belajar banyak. Melawan Li Mei I Ching yang sudah berlatih bertahun-tahun terang saja ia keteteran, hingga suatu ketika Li Mei I Ching berhasil memukulnya jatuh. Tio Lanfung memegangi ulu hatinya yang nyeri. Ia terduduk tak sanggup bangun. Tapi ia tak terluka dalam, cuma pukulan yang sebentar juga hilang sakitnya. Kau, Li Mei I Ching nampaknya agak khawatir tapi agak sungkan mengatakan. Kau dapat bunuh aku sekarang. Kenapa diam saja tantang Lanfung? Tak takut rahasiamu kubongkar? Li Mei I Ching menghunus pedangnya. Ia mendekati Lanfung. Diam-diam gadis dari Chang Kope itu takut juga melihat pedang berkilauan di timpa cahaya bulan yang muali muncul. Pedang itu makin dekat padanya. Tio Lanfung memejamkan mata, siap menerima kematian. Tapi kemudian didengarnya suara pedang jatuh ke tanah. Buru-buru ia buka lagi matanya. Li Mei I Ching duduk bersimpu di depannya menutupi muka dengan kedua belah tangan. Kau sahabatku yang pertama, isaknya. Mana boleh aku membunuhmu? Ia terisak beberapa saat. Tio Lanfung diam saja, bingung tak tahu harus bertindak bagaimana sampai sobatnya berhenti sendiri dan kemudian berdiri. Baiklah, aku tak bisa membunuhmu, tak mungkin kembali lagi ke Pekengpei. Biarlah aku pergi saja. Selama tinggal, Tio Lanfung Li Mei I Ching bertindak hendak pergi. Nanti dulu Tio Lanfung memegangi tangan gadis itu. Siapa bilang kau tak bisa kembali ke Pekengpei? Tapi aku sudah tahu seruanku. Lantas kenapa? Hei, kalau ayahmu, kau, dan aku tutup mulut, asalkan kau dapat mencari bukti bahwa kau benar anak Li Tai Hiap, siapa bakalan tahu kau menyaru sebagai cing-cing? Kau, tapi... Ayolah! Masakan kau tak percaya padaku? Lagipula aku tak akan suka membolahkan cing-cing hidup senang, kata Lanfung mendendam. Sudah kelamaan kita di sini, mari kembali saja. Oh, ya, namamu yang benar siapa? Nanti saja kalau urusan sudah beresku beritahukan, elak Li Mei Ching. Ketika mereka balik lagi, cing-cing dan Li Xiongian sudah kembali. Dibantu Wu Fei dan Hu Yei and Hong, mereka sedang bikin suatu barang yang menyerupai kursi dari batang-batang bambu. Melihat Li Mei Ching, Xiongian menghentikan pekerjaannya. Dari mana tegurnya pada anaknya? Jalan-jalan, sahut Li Mei Ching yang belum ketahuan namanya yang benar. Jalan-jalan, malam-malam begini, yang benar saja, tukas Hu Yei and Hong ketus. Memangnya kenapa Tio Lanfung menyahuti? Tak ada urusan dengan kau. Ia toh tak bicara padamu. Xiao Hang juga tidak ngomong denganmu, kenapa ikut campur cing-cing membela kawannya. Kau sendiri ikut-ikutan Tuding Li Mei Ching. Melihat gelagat, Wu Fei langsung melerai. Kenapa jadi ribut? Ada kerjaan lain yang belum beres. Cing-cing, kau sebaiknya bantu, kata Li Xiongian kepada Li Mei Ching. Aku sudah bantu dari tadi, cing-cing yang menjawab. Li Xiongian jadi bingung. Bolak-balik ia memandang cing-cing dan gadungannya. Tau-tau Wu Fei ketawa. Xiao Sumo Ai, kerjamu memang bikin pusing orang saja sedari dulu. Sekarang tak disengaja pun kau sudah bikin pusing lagi. Lihatlah. Ayahmu mulai bingung membedakan kalian, dua orang cing-cing-cing-cing menjebi mendengar kata-kata suhengnya. Tak ada gunanya meladeni orang begitu. Lebih bagus kembali bekerja, kata Hu Ye En Hong. Bukankah besok begitu terang hari akan dipakai? Ayo, kita juga tak usah lama-lama di sini, ajak Tio Lanfung. Betul, pergilah sana. Cuma merecoki saja kerjamu, usir cing-cing. Dengan setengah mendengak dan lagak angkuh, Tio Lanfung menyeret kawannya. Di belakang mereka Li Xiongian memandang anaknya pergi menjauh. Parasnya menunjukkan kekecewaan besar. Selesai berseru Kong mengagetkan. Ayo kita cobakan pada acu ramai-ramai mereka membawa kursi itu ke dekat To'an Chu dan Li Hai. Acu, ayo dicoba kursinya, kata cing-cing. To'an Chu memandang sangsi. Kursi dari bambu itu tak kelihatan cukup kokoh. Apalagi bentuknya tak seperti kursi tandu biasa untuk digotong dua orang. Melainkan seperti kursi tak berkaki. Ada sebuah sandaran, dua dudukan tangan, dan sepasang kaitan dan sabuk di belakangnya. Cing-cing menunjukkan kera memakainya. Kaitan di belakang sandaran dicantelkannya ke pundak Li Hai, sabuk diikatkan ke pinggang. Orang yang duduk di kursi itu jadi membelakangi orang yang menggendongnya. Ayolah, tak apa. Aku berani jamin kau tak akan kenapa-kenapa, desak cing-cing. To'an Chu menggeleng-geleng bersangsi. Ia tak berani dan sungkan juga. Takut badannya terlalu berat buat Li Hai. Melihat acu berlama-lama, seperti biasanya, cing-cing mulai tak sabaran lagi. Baiklah, aku tunjukkan dulu padamu, katanya. Hai Ko, bersiaplah, aku mau naik. Kini hampir semua orang melihat kepada mereka, ingin tahu apa yang mau dilakukan cing-cing. Gadis itu melompat dan mendarat sembari duduk tepat di kursi. Mula-mula Li Hai tak terbiasa dengan benda di punggungnya. Ia berjalan sempoyongan. Cinc-cing di belakangnya kalang kabut takut jatuh. Gerakannya malah membuat Li Hai makin bingung. Tak dapat ditahan-tahan lagi, keduanya jatuh usruk ke tanah. Mereka yang melihat tertawa melihat lagak keduanya. Tempo cing-cing jatuh, sejenak mereka memandang khawatir. Akan tetapi demi melihat gadis itu berdiri lagi, sembari menggerutu mereka mesem-mesem lagi. Cinc-cing memeriksa kursi yang masih menempel di punggungnya. Masih bagus katanya sambil menepuk-nepuk kursi buatannya. Ayo coba lagi, Hai Ko katanya penasaran. Li Hai mengangguk. Ia juga penasaran. Masakan tak kuat membawa cing-cing yang punya badan langsing itu. Sebagai seorang yang dianggap pendekar muda, Li Hai malu hati. Mereka mencoba lagi. Kali ini Li Hai berjongkok dulu selagi cing-cing dudul. Lalu ia berjalan pelan-pelan. Beberapa tindak kemudian ia sanggup membawa cing-cing berlari. Gadis itu bersorak senang. Gantian rengek Ye In Hong. Tidak mau kata cing-cing. Tapi waktu Ye In Hong mulai cemerut, ia cepat meloncat turun, membiarkan temannya ikut merasakan. Sesudah satu putaran, cing-cing minta giliran lagi. Weng Li Hai berjongkok, menyilakan. Tau-tau cing-cing mulai iseng lagi. Ia mendorong suhengnya nail sambil tempelkan telunjuk di bibir, melarang memberitahu. Li Hai kaget saat merasakan badan cing-cing lebih berat. Alisnya berkerut heran. Namun ia tetap juga lari mengitar. Semua yang lihat mesem-mesem geli. Bahkan Yosi Sutai yang biasanya galak juga mesem sedikit. Baru waktu Uvi turun sambil ketawa-ketawa pemuda itu tau sudah kena dipermainkan. Wah, Hai Ko, kau menar hebat. Ledek cing-cing seraya ketawa geli. Satu putaran kau gendong suheng tanpa merasa berat. Kau apakah makan obat kuat Li Hai ikut ketawa juga biarpun agak mangkal hatinya. Pada Tau Ancu, cing-cing berkata, kau sudah lihat, suheng saja sanggup diangkan. Masa kan kau masih tak ada nyali? Lagi pula tak bisa tidak, esok kau mesti juga digendong, sambung Ye In Hong. Akhirnya mau juga Tau Ancu mencoba. Benar kata cing-cing, kursi itu memang kokoh. Sengang juga Tau Ancu duduk di atasnya. Cing-cing bertepuk-tepuk tangan. Ia senang Tau Ancu tak berkecil nyali lagi. Macamnya anak kecil saja, bisik Tio Lanfung pada mecing di sampingnya. Gadis itu menegang guk setuju. Padahal dalam hati keduanya ingin juga mencoba kursi lucu itu. Sudah cukup main-main, kata Li Chun-yen menasehatkan. Kita mesti segera istirahat supaya besok pagi sudah pulih tenaga kita. Mereka menurut, masing-masing merebahkan diri, terpisah laki dan perempuan. Cing-cing, Hu Ye In Hong, dan Tau Ancu berbaring berendangan dengan Tio Lanfung dan Li Mecing. Tau Ancu diam di tengah seolah sebagai pemisah. Gadis itu sebentar saja telah pulas. Begitu pula Li Mecing. Tiga yang lain masih. Melek. Ye In Hong dan kawannya mulai bisik-bisik melewatkan waktu. PSST, Cing-cing, esok kau akan ketemu ibumu. Sang kamu apakah ia akan langsung kenali kau sebagai anak? Entahlah. Tapi kalau ia bersangsi, aku ada satu tanda yang akan membuatnya yakin. Tanda apakah itu? Tanda warna merah berbentuk kembang di pundak kanan, tanda semenjak aku lahir. Nio tak mungkin lagi salah mengenali, Cing-cing pelan berkata. Sayangnya tak cukup pelan untuk tak didengar Tio Lanfung yang segera berpikir. Huh, gadis busuk. Rupanya kau masih ada satu simpanan. Lihat saja. Kau akan begitu kaget jika nanti di pundak gadunganmu ada tanda serupa. Maka jika sudah jatuh temponya kau akan mendapat malu besar. Malam itu Lanfung tidur dengan hati berbunga. Ia terus memikir bahwasannya. Cing-cing akan mendapat malu esok. Maka dendamnya dipermalukan di teksan dulu akan terlampiaskan. Lihat saja. Esoknya, setelah istirahat semalam, pulih sudah tenaga para pendekar golongan putih. Demikian pula semangat mereka. Inilah dibutuhkan mengingat jalan yang dilewati nanti adalah cukup sukar menurut Li Chun Yen. Selagi mereka bersiap untuk berangkat, Tio Lanfung menarik Lime I Ching mendekat. Apakah kau memberikan tanda di pundakmu? Tanyanya. Tanda apa? Lime I Ching balik menanya. Tanda kembang merah. Kata Cing-cing, ia ada memiliki tanda itu di pundaknya sebenelah kanan. Selaka, aku tak ada tanda semacam itu. Bisa dibikin. Asal kita punya sempat begitu tiba di kota. Ah, ya, betul Lime I Ching manggut-manggut membenarkan. Hayo kita berangkat, lihatlah yang lain sudah mendahului. Begitu berjalan keduanya langsung memisah. Lanfung menyusulih air bebareng Lime I Ching mendekati Sialing Tan. Permulaannya jalan yang dilewati tidak berapa sulit, akan tetapi semakin sukar juga jalannya. Jalan yang dilewati berbatu-batu besar kecil yang tidak mantap letaknya dan mudah longsor. Mereka mesti hati-hati karena kalau seorang salah menapak, batu-batu akan berjatuhan menimpa mereka yang di belakangnya. Setelah jalan sedemikian lewat, ada suatu jalan yang lebih keras, tapi sempit dan menanjak. Jalan itu dapat dilewati dua orang berpapasan, tapi salah satu mesti mepet ke dinding tebing karena di sisi satunya lagi jurang yang dalam menunggu mangsa. Oleh sebab itu, mereka terpaksa jalan berurutan. Seorang-seorang. Diam-diam To'ancu bersyukur bahwa Ching-Ching telah buatkan kursi ini untuknya. Kalau semisal kursi tandu yang dibuat, entah bagaimana dapat lewat jalan kecil berbelok-belok begini. Begitu melihat jalanan yang mau dilalui, Li Mei-Ching langsung teringat rencana sore kemarin. Kalau ia mau menyingkirkan Lan Siu Ye-En, inilah ketika yang baik. Lan Siu Ye-En berjalan tepat di depannya sedangkan Siu Ling-Tan ada di belakangnya. Kalau ia berlagak tersandung dan menabrak Siu Ye-En tepat di tikungan, ditanggung gadis itu terlempar ke dalam jurang. Rencana jahatnya segera diwujudkan. Hasilnya seperti yang dikira. Ia menabrak Lan Siu Ye-En. Gadis itu kaget. Badannya oleng ke arah jurang. Dan satu teriakan. Menghantar badan ke bawah. Piao Chie Li Mei-Ching berlagak panik. Ia duduk bersimpuh di jalan, malah menghalangi Siu Ling-Tan yang akan berindak menolong. Semua terkaget oleh teriakan keduanya. Di depan Lan Siu Ye-En adalah Tio Lan-Fung. Saking kagetnya ia berdiri bengong tak mampu bertindak. Ching-Ching yang berjalan agak sebelah depan menengok. Mukanya langsung berubah pucat, menyadari apa yang terjadi. Ia buru-buru menghampiri sambil berteriak, minggir pada mereka yang menghalangi jalannya. Teriakan itu disertai Hikang tanpa sengaja menjadi semacam perintah berwibawa yang goncangkan hati. Tak disadari hampir semua yang berdiri antara dia dan Li Mei-Ching mepet ke pinggir. Di belakang gadis itu menyusulit Shun Yan yang sejenak merasakan hatinya tergoncang. Tingkatan tenagaku adalah lebih tinggi daripadanya. Kenapa suaranya telah dapat mengaruhi aku pikirnya? Akan tetapi ia tak punya tempo memikir lama-lama. Mereka keburu tiba di tempat Shun Yan jatuh. Piao Chie teriak Ching-Ching. Tak ada sahutan. Semua salah ku isak Li Mei-Ching. Aku kurang hati-hati sehingga Chie Chie Shun Yan celaka. Ching-Ching sebenarnya tak tahu persis kejadian. Tapi demi melihat gadungannya tak bisa lain daripada menangis, ia jadi kesal. Memang salahmu katanya. Minggir kau, jangan halangi tindakanku. Li Mei-Ching kaget dibentak. Dari tadinya cuma terisak, sekarang ia menangis menggerung. Diam bentak Ching-Ching galak. Seketika Li Mei-Ching berhenti dan kembali menangis tertahan. Piao Chie Ching-Ching memanggil-manggil dengan manik dengan panik. Sayangnya belum juga ada sahutan. Ba, BBA, barangkali sudah mati di dasar Ju, Tio Lanfung terbata. Melihat Ching-Ching mendulik, ia berhentikan ucapannya. Jangan kau bicara begitu lagi atau ku tarik copot lidahmu. Ancamnya negan muka makin pucat. Ia sendiri tak yakin Piao Chie-nya selamat. Setelah beberapa lama, ia tak sabar lagi. Aku akan turun menolongi katanya. Tidak, biar aku, kata Li Chun-Yen. Suhu, te-e-kou yang akan melakukan, Xia Lingtan menawarkan diri. Li Chun-Yen mengawasi muridnya yang seperti mempunyai pengharapan besar. Sebagai guru, ia bukannya tak tahu perasaan Lingtan kepada keponakannya. Andai kata Xiaoyan tak dapat selamat. Baik, Li Chun-Yen memberi izin. Kau hati-hatilah, Xia Lingtan mendekati tepi jurang. Tunggu cegah Ching-Ching. Dengar. Sunyi beberapa lama. Tapi orang lain tak dengar apa-apa. Ada apa? SSST Ching-Ching menelengkan kepala. Yang lain binging. Kuping mereka sudah terlatih, tapi tetap saja tak ada sesuatu terdengar. Mereka menganggap. Ching-Ching mengada-ada. Padahal gadis itu memang mendengar sesuatu. Semasa di Saie, ia digembleng habis-habisan. Latihan pendengaran juga bukan main-main. Selama beberapa tahun di Tionggoan, ia memang jarang latihan lagi, tapi kemampuannya belum hilang sama sekali apalagi pada saat seperti ini. Setelah mendengar beberapa waktu lamanya, tau-tau Ching-Ching berdiri dengan wajah berseri. Yee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Selamat, katanya. Ia menggelantung kira-kira sedalam 500 selo dari sini. Sebelah tangannya patah tulangnya. Kita harus cepat. Tolong dia sebelum pegangannya lepas dan ia jatuh ke bawah, nanti dulu. Dari mana kau tahu? Cepat. Belakangan saja ku beritahukan. Lekasan desak cing-cing. Litai hiap, aku ada memiliki sedikit ilmu memanjat, kata salah seorang. Utusan dari Tian Kiyampe bernama Teng Kiyayu. Semua tahu markas Tian Kiyampe di Tong Tian San adalah cukup susah dicapai karena letaknya di tebing tinggi. Tak heran sedari tadi Teng Kiyayu paling lincah berjalan. Ia sudah biasa jalan pegunungan. Sekarang ia tawarkan bantuan, tak ada alasan menampik lagi. Tunggu. Tunggu cing-cing mendekati To'an Chu. Acu, aku pinjam dulu kursimu. To'an Chu dengan senang hati meningkir dari tempatnya duduk. Membawa kursi itu, Teng Kiyayu memanjat turun untuk menolongi Lan Xiu Yien. Mereka menanti agak lama. Di atas, cing-cing sudah tak sabaran lagi. Melihatnya Miao Chang Kian segera mendekat untuk menenangkan. Sayang aku terikat sumpah pada suhu, kata cing-cing. Kalau tidak, aku sendiri akan turun menolongi Yien Cie Cie. To'a Heng, kalau keadaan kepepet, bolahkan aku gunakan ilmuku? Jangan kata Miao Chang Kian. Kalau suhu mengetahui, bisa-bisa kau tak diakui lagi sebagai muridnya. Mestinya dulu kubiarkan saja Tio Lan Fung menjadi sumo aimu, gumam cing-cing. Apakah kau kata Miao Chang Kian kurang mendengar? Tak apa-apa, sahut cing-cing kesal. Kemudian ia mulai mengomel lagi tak sabar. Menunggu kira-kira seperti tanak nasi, kedengaran suara orang berteriak dari bawah. Cuma sepotong-sepotong yang kedengaran, tapi Teng Kiyiyu mengatakan akan segera naik membawa Lansiu Yien. Turun ternyata lebih gampang daripada naik. Mereka masih menunggu dua pertanakan nasi lagi baru kemudian kelihatan kepala Teng Kiyiyu menyembul. Ia cepat. Dibantu. Perkiraan cing-cing benar, tulang lengan Lansiu Yien patah. Tapi itu cuma soal enteng. Cing-cing ada membawa kowiyoh dari Yok Ong Fo Asi Raja Obat yang dapat sembuhkan patah tulang dalam sehari dua. Piyo Cie, maafkan aku telah sebabkan engkau celaka. Lime I Ching menangis-nangis berulang kali minta maaf. Tak apa, aku tahu kau bukannya sengaja. Sudahlah, aku tok sudah tak apa-apa sekarang. Cing-cing sebal melihat Lime I Ching yang menangis berkepanjangan. Ia mengerutu pada Yien Hang di sebelahnya. Yien Cie Cie terlalu baik. Kalau aku, ku bikin patah dulu tangannya baru ku beri maaf. Yien Hang manggut-manggut setuju. Rata-rata ia memang setujui apa kata kawannya itu. Siok-siok, perjalanan kita tertunda karena aku, kata Siu Yien. Baiknya kita teruskan supaya tidak nantinya kemalaman di jalan. Tapi keadaanmu. Aku baik. Piyo Moai sudah beri obat buatku. Litsun Ngen nampak bersangsi, akan tetapi ponakannya memaksa. Pada akhirnya mau juga ia lanjutkan berjalan. Cing-cing bercuriga pada gadungannya yang memilih berjalan di belakang. Lan Siu Yien dituntuni Sialing Tan, di belakangnya menyusulime I Ching, kemudian Cing-cing yang terus-terusan mengawasi. Karena kejadian itu, mereka telat sampai di Pekengpei. Sudah lewat matahari tenggelam barulah tiba. Untung selepas lewat pegunungan, jalanan ada datar hingga mudah dilewati sekalipun remang-remang cahaya bintang yang menerangi. Sesampai di Pekengpei mereka disambut oleh beberapa pelayan. Mereka tak menduga bakal menerima tamu sebegitu banyak. Jadinya sibuk sekali menyiapkan segala sesuatu. Cing-cing terharus sampai di rumah lagi. Ia melihat kanan-kiri sambil mengingat-ingat. Tak ada yang berubah, komentarnya. Siu Yien yang mendengar. Cuma senyum-senyum. Yien cie cie, apakah gadunganku memakai kamarku yang dulu tanya cing-cing tiba-tiba? Ia menunjukkan romen kecewa waktu Siu Yien. Mengiakan. Mereka diterima di dalam Toa Tia dan dijamu di sana. Lichun Yien duduk di kursi besar tempat tuan rumah, di atas panggung rendah. Masih di panggung itu berdiam juga Limai I Ching, Lan Xiu Yien, dan Sialing Tan yang juga dianggap tuan rumah. Cing-cing mendapat tempat tamu. Diam-diam ia berjelus. Hah, rupanya ia belum dianggap anak oleh Lichun Yien. Untung ketua Pekeng Pei itu dapat membaca romen muka orang. Ia sadari kekeliruan dan buru-buru suruh pelayan ambil kursi buat cing-cing ditempatkan di atas panggung. Barulah wajah gadis itu berseri, akad tetapi justru Limai I Ching yang kini cemberut. Setelah bersantap, mereka diantar ke kamar masing-masing. Seorang pelayan mengantar cing-cing dan kawan-kawannya. Cing-cing mengenali si pelayan dan langsung mengajak bercakap-cakap. Aheng, pohon besar yang ada di sini mana sudah dibabat atas suruhan siau-sio-cia. Apa? Tapi pohon itu kesayanganku, eh, kesayangannya semenjak kecil, bukan ya, ya, si pelayan heran, nona tamu ini tahu soal itu. Tapi semenjak pergi lantas kelakuannya berubah. Ia tak suka pohon besar, digantinya dengan bunga-bungaan. Wah, padahal waktu kecil ia tak suka bunga, kan? Si pelayan mengangguk-angguk. Mulutnya terbuka hendak berkata, tapi tak jadi takut dianggap lancang. Kau mau ngomong apa? Jangan sungkan kata cing-cing. Eh, uh, anu, apakah kau Nio pernah datang kemari? Saya rasa ada mengenal, tapi lupa. Dan lagi kau Nio tahu begitu banyak. Ha, ha, kau pun tak kenali aku. Tunggulah sampai aku ketemu Nio nyamu maka persoalannya akan segera menjadi terang. Oh, ya, aku belum melihat Nio nya. Apakah sedang istirahat? Nio nya sedang keluar mengunjungi Vihara di luar kota. Oh, biokuan im itu muka cing-cing menjadi keruh. Ibunya kalau sudah ke Vihara, paling cepat tiga hari baru pulang. Kalau lama, urusan dengan keluarganya tak nanti lekas beres. Mereka telah diantar ke kamar masing-masing. Tapi cing-cing tak segera pulas. Ia masih gulak-gulik beberapa lama. Banyak hal yang dipikirkan. Terutama sekali persoalan ia dan ayahnya. Namun karena penat, ia tertidur juga. Tak jauh dari situ, Lansiu Yien yang sedang tidur mendadak terbangun. Barusan ia bermimpi akan dibunuh orang. Ketika dekat, dilihatnya wajah orang itu adalah Lime I Ching yang mengaku aku sebagai piaw moainya. Lansiu Yien jadi tak bisa tidur lagi. Ia terus-terusan memikir. Dalam hatinya ia semakin yakin, cing-cing adalah piaw moainya yang sebenar-benarnya. Tapi lantas siapakah Lime I Ching yang satunya? Tapi yang lebih penting lagi, akankah siok-sioknya memilih yang benar di antara kedua gadis itu? Bagaimana kalau salah memilih? Sayang, siok-boainya sedang pergi. Ah, mereka sedikitnya mesti tunggu tiga hari sebelum urusan jadi beres. Lansiu Yien meyakini siok-boainya takkan salah pilih. Tapi selama ini siok-boainya tak pernah omong apa-apa soal Lime I Ching yang mengaku sebagai anak. Apa siok-boainya tahu atau tidak? Entahlah. Esoknya hampir siang hari ada keributan lagi di Pekengpei. Biangnya tak lain adalah cing-cing dan gadungannya. Tentu saja Huye Ien Hang dan Tio Lanfung tak mau kalah membantu kawan masing-masing. Ribut-ribut itu semakin rame jadinya. Awalnya cuma persoalan sepele saja. Cing-cing menunjukkan pada Ye Ien Hang pohon besar di kebon belakang tempat dia dan Lansiu Yien dulu sering bermain main. Gadis itu mengajak Ye Ien Hang naik ke batang paling tinggi dan menceritakan. Mengenai masa kecilnya. Tak sengaja mereka kemudian bikin gugur daun-daunan. Tak taunya di bawah mereka Lime I Ching dan Tio Lanfung sedang duduk pula dan daun-daun berjatuhan di kepala mereka. Lime I Ching lantas saja marah-marah. Cing-cing serta Ye Ien Hang malah menertawakan. Kemudian mereka saling teriak memaki dan akhirnya meremit sampai ke soal siapa dari mereka yang pantas jadi anak ketua Pekengpei. Cing-cing yang mendengar peristiwa itu jadi marah sekali. Ia datang sendiri ke kebon belakang dan mendapati kedua gadis itu. Kalian berdua, ikut sekarang juga ke ruang belajar. Kedua gadis itu melihat betapa sangar muka ayahnya, tak berani membantah, langsung mengekor. Masuk ke ruang bakal, lagi-lagi ia ingat masa anak-anaknya. Dulu ia sering sekali diam di kamar ini, dihukum atas kesalahan yang ia buat. Mengingat itu semua ia tak sadar lantas kuih di hadapan alihahnya. Berlainan dengan Lime I Ching yang semenjak datang mengaku sebagai anak ketua Pekengpei itu segala kesalahannya gampang diampuni. Ia pintar merayu sehingga jarang dihukum. Terlebih lagi Litsun Yen ingin menebus tempo terbuang selama anaknya hilang. Karenanya, ia tak tahu apa mesti dilakukan. Melihat Cing-Cing menekuk lutut, disangkanya gadis itu terima salah dan mau mohonkan ampun. Ia malah tolak pinggang seraya mengejek. Hai, pada akhirnya si bebal ini tak luk juga. Huh, mau mohonkan ampun? Pekui dulu 30 kali. Kui Litsun Yeng menuding anaknya yang masih berdiri. Yang ditunjuk kaget. Gelmetar, turun juga lututnya ke tanah. Di sampingnya, Cing-Cing mencibir melecahkan. Puas dasisnya senang. Kalian sungguh bikin malu. Ribut di hadapan orang-orang. Apa bagusnya begitu tapi Tia, dia mulai duluan. Lime I Ching menuding. Eee, menuduh. Kau sendiri yang marah-marah padaku, tapinya. Diam bentak Litsun Yen. Aku tak mau tahu siapa yang mulai lebih dulu. Pokoknya kalian sama-sama salah. Tia, semuanya bermula dari perbutan kedudukan saja. Tak dapatkah Tia memutuskan antara kami supaya kami tak usah adu bicara lagi, usul Lime I Ching, ingin mengambil untung mumpung ibunya belum pulang. Ia hampir yakin Litsun Yen lebih mempercayai dia. Tapi Han Mei Lin istrinya tak dapat dipastikan. Keputusannya. Tia sudah berkata hendak rundingan dulu dengan Nio, apakah kau tak dapat bersabar? Kau rupanya meragukan keputusan Tia, kau sendiri yang berat. Litsun Yen mengebrak meja. Bolehkah kalian akur barang sebentar? Kedua gadis di hadapannya langsung dia menunduk, tak berani angkat suara lagi. Pergilah. Kalau sampai nanti ku dengar kalian bikin ribut-ribut, akan ku kurung berdua. Tak usah diperintah dua kali, kedua gadis itu angkat kaki sembari saling melirik benci. Tinggallah Litsun Yen dengan pikiran mumet. Dua gadis mengaku menjadi anaknya. Dua-duanya sama tak mau saling mengalah. Litsun Yen jadi bingung sendiri. Diam-diam ia membandingkan. Li Mei I Ching yang selalu bersama dia sepanjang lima tahunan ini, lincah dan manja. Persis anaknya dulu. Itulah mengapa ia percaya. Sewaktu baru datang dulu, sikapnya memang malu-malu. Tapi lama-lama keluar sifatnya yang asli. Hanya saja ada beberapa hal yang berubah. Han Mei Lin istrinya tampak kurang memperhatikan anak mereka. Padahal dulu anak itu dekat baik pada ayah maupun ibunya. Ah, ada lagi. Ching Jie yang sekarang tak secerdas dulu. Kalau diajari mesti dua-tiga. Kali baru mengerti, sementara dulu ia banggakan anaknya yang punya bakat kue bakput bong. Cukup sekali diberitahu, langsung dapat ikuti dengan baik. Akan tetapi kini lebih tekun. Dan Litshun yang percaya, ketekunan akan lebih berguna daripada bakat selangit yang tidak dimanfaatkan. Lalu lima iching dari peksan bukuan. Tingkahnya tak jauh beda dari anaknya. Sayang dia baru kenal beberapa hari, tak tahu banyak tentangnya. Tapi sifat manja jelas kelihatan dari sikapnya pada para pendekar yang memang lekas menyukai gadis lincah itu. Tapi tidak cengeng. Ah, tapi anaknya juga rasanya tidak terlalu cengeng. Tapi kecerdasannya benar menyerupai cing-cing kecil. Dan lagi ia tahu kebiasaan cing-cingnya semasa anak-anak. Ada lagi yang membuat Litshun yang ingat pada cing-cing kecil. Caranya berlutut tadi. Telapak kaki kiri dilipat ke belakang, tangannya menggantung di samping, lalu lutut kirinya. Ditekuk menyentuh tanah, bari kemudian yang kanan menyusul. Litshun yang terkesiap. Keru seperti itu, dapatkah ditiru orang? Rupanya tak sadar ia telah perhatikan gerak-gerik gadis itu dan membandingkan dengan limai cing yang selama ini bersama dengan dia. Dan semakin dipikir, limai cing dari peksan bukoan lebih mirip cing-cingnya yang hilang. Dan gadis itu lebih banyak tahu soal hal-hal yang kecil. Ini ia tahu dari Ah Heng yang menanyakan. Soal tamu yang banyak tanya ini itu dan tahu banyak hal. Pelayan tua itu merasa kenal, tapi lupa pada orang. Ketua Pekeng P itu menggeleng. Tidak, lebih baik tidak. Ia tak mau terima telah ditipu bocah perempuan yang telah ia anggap anak selama bertahun-tahun. Sebagai ketua partai besar, mana boleh begitu rupa. Lebih baik jangan. Namun ia sadar, jauh, jauh sekali dilubuk hatinya yang paling dalam. Diharap istrinya akan setuju limai cing murid peksan bukoan sebagai anak mereka. Siang itu Litsunian menjamu tamu-tamunya tanpa bergirang hati. Urusan yang belum beres membuat ia tak enak makan. Hatinya juga tak tenang persiapkan pertemuan para pendekar dua minggu mendatang. Cing-cing dapat rasakan kebingungan ayahnya. Diam-diam ia merasa khawatir. Limei-cing nampak berkhawatir pula. Disangkanya gadungannya itu ada perhatikan ayahnya. Ia jadi bersimpati sedikit. Sayang, ia tak tahu ada rasa khawatir lain di. Hati Limei-cing, yaitu memikirkan Kero untuk singkirkan dia punya saingan. Lantaran gundah hatinya, Litsunian banyak minum hari itu. Bolak-balik ia menyuruh orang mengambil arak peranti penuhi cawan. Mereka yang menjadi tetamu keheranan pada mulanya. Akan tetapi demi melihat dua anak gadis yang saling. Lirik di depan, segera mereka mengerti urusan. Atya, kau sudah banyak minum. Sudahlah, cing-cing mengingatkan secara berbisik. Litsunian seperti tidak mendengar. Atya, kalau mau minum lagi, nantilah di kamar. Kasihan tamumu sudah kembung menemani minum. Barulah Litsunian taruh cawan dengan gusar. Ia mengawasi anaknya seperti mau memarahi. Limei-cing besorak dalam hati. Rasakan. Siapa suruh lancang-lancang. Sekarang akan dimarahi di depan banyak orang. Syukur. Tapi ia kecele. Litsunian bukannya memarahi, cuma mengawasi saja. Lama sekali. Cing-cing jadi jengah sendiri. Ia tak berani tentang tatapan aliahnya. Untung kemudian mendatangi seorang pelayan membisik sesuatu. Mendadak muka Litsunian jadi berseri. Nyonya mu sudah-sudah pulang? Suruh kemari lekas tak sadar Litsunian berkata keras-keras. Hampir semua tamu mendengar. Mereka saling pandang dengan lainnya. Sudah tahu bahwa putusan Litsunian soal putrinya adalah juga bergantung istrinya. Apakah akan dibereskan sekarang? Ataukah nanti di belakang orang banyak? Diam-diam mereka ingin menyaksikan. Mana kiranya yang akan dipilih Li Hujain dari kedua gadis yang mengaku anaknya itu? Di panggung mendadak wajah Lime I Ching menjadi pucat. Demikian pula Cing-cing merasa tegang. Di luar terdengar suara langkah kaki yang halus berirama. Ketika Han Mei Lin masuk, semua tamu berdiri menghormat. Wanita itu membalas dengan menangkupkan dua belah tangan serta menyilakan tamu duduk. Kembali. Batu kemudiannya menghadap ke panggung di mana suami dan anak-anaknya menanti. Begitu membalik, mendadak Han Mei Lin merasakan darahnya berdesir. Jantungnya berdetak cepat setelah melihat dua gadis yang berdampingan. Cing-Cing-Cing panggilnya halus. Lime I Ching sudah bergirang hati. Ia berlari sambuti Han Mei Lin sambil mulutnya berseru, Niu. Wanita itu merentangkan tangan mendekati panggung. Tapi bukan Lime I Ching yang ia tujukan, melainkan Cing-Cing yang masih terpaku di samping ayahnya. Gadis. Itu demi melihat ibunya, tak dapat menahan hati lagi. Ia berlari menubruk ibunya sambil menangis sesenggukan seperti anak kecil. Sejenak keduanya bertangisan. Hampir semua yang melihat tergetar hatinya. Siu Ing, Ye I En Hong, bahkan Tio Lan Fung ikut segera-segeru. Apalagi To An Chu yang paling halus perasaannya. Rata-rata dari mereka sudah tak beribu. Masing-masing teringat nasib sendiri bebareng rasa iri dan haru melihat pertemuan ibu dan anak. Di sudut, diam-diam Yusi Sutai dan seorang muridnya ikut juga menyusut air mata. Melihat apa yang terjadi, Lime I Ching mendadak panik. Ia akan kehilangan semuanya. Kasih sayang orang tua, baju dan perhiasan miliknya, pegawai yang selalu melayaninya. Ia akan kehilangan si E Ling Tan, akan ditertawakan orang, tak dapat belajar silat lagi, dan kelapa yang petakan mungkin jatuh ke tangannya. Ia akan melarat seperti ancaman ayah kandungnya. Tidak. Ia tak mau menjadi begitu rupa. Tak mau. Nio ia menjerit. Ini aku, anakmu. Kenapa Nio malah memeluk dia? Apakah Nio sudah lupa padaku? Apakah Nio lupa tanda lahir anakmu? Berat. Lime I Ching menobek kain yang menutupi pundaknya. Bajunya yang sobek memamerkan kulit yang putih dengan satu tanda bunga warna merah. Semua tamu merasa jengah. Mereka cepat memalingkan muka. Mufi bahkan membalikan badan menghadap tembok sembari tutupi metu dengan tangan. Di depan Li Chun Ngen dan Hon Mei Lin bertatapan bingung. Tanda apa? Anak mereka tak punya tanda apapun sewaktu lahir. Cuma cincin seorang saja yang mengerti apa yang terjadi. Tau-tau ia tertawa sembari mengusap air mata. Rupanya ada yang katakan padamu aku punya tanda dipundak. Yah katanya melirik Tio Lanfung. Sayangnya tidak. Dan kalaupun betul ada, aku masih punya muka untuk tidak pamer di depan orang banyak. Dan kalaupun betul ada, aku masih punya tanda apapun. Dan kalaupun betul ada, aku masih punya tanda apapun. Terima kasih.